Indonesia diperkirakan akan mengalami momentum emas dengan terjadinya bonus demografi pada tahun 2030 yang akan mendatang. Diperkirakan pada tahun 2030, Indonesia akan memiliki 64% jumlah penduduk usia produktif atau usia muda. Peran pemuda dengan menguasai teknologi akan mampu membawa Indonesia menjadi negara yang diperhitungkan oleh dunia. Anggota Komisi 6 DPR RI asal fraksi PDI Perjuangan Sondang Tiar Debora Tampu Bolon mengatakan dengan menguasai senjata teknologi, Indonesia yang memiliki sumber daya besar, geografis besar, bisa menjadi kekuatan ekonomi besar di dunia. Karena sebagai wujud nyata dalam memaknai dan mengisi kemerdekaan yang diproklamirkan oleh Soekarno dan Hatta pada 1945, pemuda harus mengembangkan potensi yang dimiliki supaya bermanfaat untuk kemakmuran bangsa dan negara. Menurut Sondang Tampu Bolon, pemuda dapat menjalankan peran pentingnya di berbagai bidang kehidupan, mulai dari bidang teknologi, seni, budaya, politik hukum, pariwisata, dan lainnya. Jadi peran pemuda saat ini adalah seperti yang disampaikan juga tadi oleh para narasumber dan juga Ketua Yayasan serta Ketua STAISA bahwa tentu saja pemuda saat ini kita tidak angkat senjata yang benar-benar deril senjata. Senjata kita saat ini adalah perang antara teknologi, perang interaktual. Karena tidak lagi kita bagaimana menguasai teritorial, karena sejatinya tadi yang seperti saya sampaikan, walaupun dia tidak memiliki sumber daya alam yang cukup besar, kemudian secara geografis pun negara tersebut tidak besar, tetapi bisa memiliki satu sumber ekonomi atau kekuatan ekonomi yang cukup besar. Oleh karena itu peran pemuda saat ini adalah bagaimana benar-benar harus mengembangkan potensi yang dia miliki supaya bisa bermanfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran negara, kemakmuran rakyatnya. Dalam hal berbagai bidang, apakah dia memiliki kemampuan dalam teknologi, apakah dia memiliki kemampuan dalam bidang seni, budaya, di bidang politik, kemudian di bidang hukum, di bidang pariwisata, dan berbagai macam lainnya. Seperti misalnya kemarin yang baru-baru ini di Olimpiade Tokyo, bagaimana atlet-atlet kita mengharumkan nama bangsa, meraih berbagai macam medali, baik medali rumbu, perak, emas. Nah itu adalah salah satu bagaimana peran pemuda mengisi daripada kemerdekaan menuju 2030. Sementara Ketua Yayasan Al-Jihad Salahuddin Al-Ayubi, Siti Ma'arifa menambahkan, sejak dahulu pemuda mempunyai peranan dalam menggerakkan bangsa Indonesia. Karena memang sejak dulu peran pemuda ini adalah yang utama di dalam menggerakkan bangsa ini. Kita ingat sebelum ini juga kalau kita tahu bahwa kisah Ashabul Khafi di dalam Al-Quran juga itu pemuda. Pemuda-pemuda yang hebat, yang menentukan sejarah. Sejarah akan berulang di dalam setiap masanya. Pada tahun 1928, para pemuda juga lah yang telah melakukan deklarasi pemuda. Yang kita kenal ya, deklarasi pemuda. Pada tanggal berapa itu? 28 Oktober ya, 1928. Jadi kenal dengan Sumpah Pemuda. Satu bangsa, satu bahasa, satu negara Indonesia. Nah, ini sangat penting sekali peran pemuda di dalam perjalanan sejarah bangsa kita. Begitupun juga dengan Budi Utomo, kemudian juga kebangkitan nasional, semuanya dipelopori oleh para pemuda pada waktu itu. Indonesia diperkirakan akan mengalami momentum emas dengan terjadinya bonus demokrasi pada 2030 mendatang. Diperkirakan pada 2030, Indonesia akan memiliki 64 persen jumlah penduduk usia produktif. Namun momentum emas ini tidak akan menjadi apa-apa jika pemuda Indonesia tidak menjadi sumber daya manusia yang unggul dan memiliki daya saing. Dari Jakarta, Diomalau, Andri Diwono, Nusantara TV melaporkan.